Halo kofren, jika menemukan soal seperti ini, diketahui 3 buah balok yang disusun seperti pada gambar pada soal. Diketahui, masa balok 1, yaitu M1 sama dengan 8 kg, masa dari balok 2, yaitu M2 sama dengan 6 kg, dan masa dari balok 3, yaitu M3 sama dengan 2 kg. Diketahui, meja dalam keadaan licin dan masa tali diabaikan. Kemudian, terdapat gaya yang bekerja pada balok 1, yaitu F sebesar 24 N, lalu ditanyakan percepatan yang dialami balok, yaitu A. Pada balok 1, terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu W1, kemudian terdapat gaya normal yang arahnya ke atas, yaitu N1. Kemudian, pada benda 2, terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu W2, dan gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang, yaitu N2. Di antara balok 1 dan balok 2, terdapat gaya tegangan tali, yaitu T1. Kemudian, pada balok 2, terdapat gaya tegangan tali yang arahnya ke kanan, yaitu T2. Kemudian, pada balok 3, terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu W3, dan gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, yaitu T2. Pada sistem ini, balok 1 dan balok 2 bergerak ke kiri, dan balok 3 bergerak ke atas. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M di sini adalah masa total dari benda 1, benda 2, dan benda 3. Kemudian A adalah percepatan sistem. Untuk gaya, yang searah dengan gerak benda kita beri tanda positif, dan untuk gaya, yang arahnya berlawanan dengan gerak benda kita beri tanda negatif. Maka, F dikurangi, T1 ditambah T1, dikurangi, T2 ditambah T2, dikurangi W3. Sama dengan, M1 ditambah M2 ditambah M3, dikalikan A. T1-nya dapat kita coret, dan T2-nya juga dapat kita coret. Rumus dari gaya berat, yaitu masa dikalikan dengan percepatan gravitasi, di mana besar percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter persekon kuadrat. Jadi, F dikurangi, M3 dikali G sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan A. 24 dikurangi, 2 dikali 10, sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 2 dikalikan A. 24 dikurangi 20, sama dengan 16A. 4 sama dengan 16A, maka A sama dengan 4 dibagi 16, hasilnya 0,25 meter persekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami balok, yaitu sebesar 0,25 meter persekon kuadrat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.